Pak Sisono, langsung saja, sebenarnya kebijakan impor ini apakah sudah tepat melihat kondisi saat ini? Tepat, tepat sekali. Tepat sekali bahkan agak terlambat. Ya, bahkan Anda juga pernah bilang kan, sebenarnya harusnya dari tahun lalu, harusnya sudah ada kebijakan impor pas harga pas lagi naik begitu. Jadi, mohon maaf Pak, jadi sebetulnya mestinya sebelum, kan pemerintah punya harapan, harga itu berapa? Nah, pemerintah mengeluarkan HIT, berarti harapan pemerintah harga itu pada posisi itu. Begitu tembus harga itu, harusnya mulai pemerintah melihat, menganalisa apa yang sebenarnya kurang. Pasti suplai. Nah, kalau suplai kurang, kemudian di dalam negeri juga tidak memenuhi, tentunya ya lagi-lagi terpaksa harus impor, itu memang menyakitkan impor. Tapi terpaksa harus impor, ya pasti harus impor. Silahkan Pak Sis, jadi memang sudah tepat dilakukan, memang terpaksa ini saat ini memang harus impor. Ya, kok menurut tempat saya harusnya impor itu masuk bulan Desember. Biasanya setelah Aram, itu bulan April ya Pak ya? Iya, April. Pemerintah sudah harus menghitung, mesti impor berapa, dan itu masuk pertama Desember. Kenapa? Karena Januari-Februari itu masa kritisnya, orang bilang pacakli, jangan berasnya datang sesudah harga naik, sebelum naik seharusnya. Jadi, dan jumlahnya menurut tempat saya, kalau sekarang kita masukkan 1 juta ton pun aman. Aman untuk tentram, buat semuanya tentram. Iya, iya. Sekaligus juga saya ingin mengoreksi kebijakan di dalam perpadian ini, buatlah supaya semua pelaku padi ini, mulai dari petani sampai penggilingan, sampai pedagang itu relax, bisa bekerja maksimal. Jangan dipaksa harus beli HPP dengan sergap oleh aparat. Jangan penggilingan diperiksa, polisi datang, kenapa stoknya segini banyak, gabahnya. Lu penggilingan itu beli gabah waktu panen. Dia harus kerja 4 bulan, stoknya memang harus banyak. Pedagang punya stok sedikit banyak aja, didatengin. Padahal orang dagang itu, siapapun orang dagang, kalau ada tren harga naik, pasti barang tidak tahan. Itu pasti. Bukan nimbun dia. Kalau harga trennya turun, semua mau dilepas. Itu biasa. Jadi, Andi nih, saya melihat kritikan-kritikan terhadap import itu punya banyak pertimbangan. Yang paling besar menurut saya adalah, karena bagian terbesar dari kita, termasuk saya, tidak ikhlas Indonesia negara agraris ini import beras. Yang kelompok yang kedua, karena mempercayai data dari Kementerian Pertanian, mengenai produksi kita yang melimpah sebagian banyak. Panennya, GKP-nya 81 juta ton. Yang itu, data itu masih harus diteliti kembali, harus itu diragukan. Tapi jangan lupa, ada memang juga kelompok-kelompok politik yang menginginkan harga beras naik untuk pertimbangan politik, menyudutkan pemerintah. Kita juga mesti mempertimbangkan itu. Jadi, menurut tempat saya, import beras ini suatu hal yang penting untuk menstabilkan harga terlebih pada waktu ini. Dan saya hargai, pemerintah sudah mulai masukin beras dari luar, walaupun sebetulnya itu agak terlambat. Oke, dan dikatakan sebenarnya sekali aja juga sudah cukup, kalau dari Kementerian Perdangan sendiri untuk impor beras ini. Ya, sebenarnya harus dihitung betul. Kebutuhan, tadi Pak Sis mengatakan 1 juta pun tidak apa-apa. Sebenarnya begini, ada faktor-faktor yang selalu harus diperhitungkan. Stok bulog itu ada berapa? Kenapa stok bulog itu diperlukan? Negara sebesar ini, itu kan harus ada penyeimbang. Jadi, kita tidak bisa melepas begitu saja di pasar. Jadi, sehingga kalau terjadi kegagalan pasar, pemerintah bisa masuk ke sana. Nah, kita tahu bahwa situasi sekarang, ini kan kalau katakanlah tadi, pada situasi-situasi begini, harusnya pemerintah itu menggelontorkan beras sebanyak-banyaknya ke pasar, supaya terjadi keseimbangan. Jadi, tidak terjadi gejola harga. Nah, kita tahu sebenarnya ya, pemerintah itu sebenarnya hanya sedikit. Hanya sekitar 10 persen menangani peredaran beras itu. Jadi, yang 90 persen, pada dasarnya ini adalah para pelaku bisnis beras ini. Makanya tadi itu, mereka harus rilek dan sebagainya. Ini yang memang harus menjadi perhatian pemerintah. Dan bahkan kami, dari Perpadi, dengan Bulog sudah melakukan satu diskusi-diskusi bersama untuk bagaimana supaya pemerintah ini punya stok yang cukup, kemudian kerjasama dengan anggota kami. Ini yang sedang kami garap bersama. Soal data juga yang perlu tadi kata Pak SIS, juga perlu dipertanyakan. Ini juga sebenarnya imbasnya bagaimana sih, Pak, ke lapangan itu sendiri? Wah, besar sekali ya. Ambillah contoh. Luas tanpa tanam, 1 juta hektare. Apa? Betul 1 juta hektare. Dan itu kalau dikalikan dengan produksi gabah per hektare 5 ton, itu sudah 5 juta ton. Oke, oke. Apa betul? Kemudian cetak sawah baru 3 juta hektare. Apa betul? Waduh, angka-angka ini luar biasa lho. Sebab ada, saya punya teman satu, Dr. Andreas, mengatakan, yang disebut luas tanam dengan apa yang real menurut Melut Dio sudah dengan remote sensing, bedanya 4 juta hektare. Saya tidak menyatakan Andreas pasti benar. Tapi saya ingin menyatakan, data Kementerian Pertanian perlu didalami lagi. Oke, baik-baik. Kita akan bahas lagi, Bapak. Setelah jadap rewara berikut ini, kita harus break. Tetaplah bersama Prime Talk.